Tahun 88, kebetulan kita waktu itu berangkat Timur-Timur barengan beliau. Jadi kebetulan beliau itu menjabat Danion 28. Dari 87 menjabat Pak Danion, 88 menjabat Danion. Langsung kita pulang dari Timur-Timur ke 89. 89 beliau pangkatnya Red Call, waktu itu kan masih mayor. Red Call, langsung beliau pindah ke Brigip 17, menjadi Kasbrik. Langsung pindah beliau kolonel, langsung masuk ke Danion Kopassus waktu itu. Setelah itu saya sudah putus komunikasi. Langsung beliau waktu itu masih pangkosrat, masih menyatu lagi waktu itu. Kalau boleh tahu Pak, pengalaman Bapak selama menjabat anak buah Bapak Prabowo itu bagaimana kesan-kesan terhadap pribadi beliau? Kalau kesan-kesan beliau yang selama ini, beliau itu memperhatikan prajuritnya bu. Daripada mementingkan dirinya sendiri, yang saya rasakan. Jadi benar-benar waktu itu LP itu mungkin saya rasa masih seribu rupiah. Tapi beliau memperjuangkan prajuritnya bagaimana, dengan cara bagaimana, yaitu memenuhi daripada kebutuhan visi yang perlukan prajurit waktu itu. Jadi kalau pilihan rakyat insya Allah mudah-mudahan 02 itu tidak akan salah. Insya Allah, insya Allah. Di jalan yang benar. Karena beliau itu bukan mencari jabatan, terus orang aja bu. Ini gak kirai kemana? Beliau itu mencari, mencari apa ya, mencari, ya terutama menyelamatkan negara ini bu. Karena, maaf, waktu beliau menjabat danjon, itu selamat menjabat danjon, gaji gak pernah diambil. Beliau? Iya. Kalau ada anak buahnya yang izin, mau cuti, kasih dua atau kasih tiga. Kasih tiga biasanya diperintahkan untuk mengambilkan gaji untuk bekal anak buahnya. Sudah memperhatikan dari dulu gitu ya? Wah, kalau beliau maaf, mungkin maaf. Kalau ini benar-benar bu. Nah, terus kemudian kalau Bapak dengar kisah-kisah yang terakhir-terakhir ini, kalau Bapak itu pernah dibilang bahwa ingin berbuat makar, segala macam itu gimana? Wah, itu bohong. Itu bohong. Kalau beliau mau makar, hisap upang kostrat. Iya, betul. Tapi beliau, karena di atasnya masih ada panglima, dia otomatis tunduk. Sebenarnya kalau kita bicara masalah 98, dia kambing hitamnya. Dia sebenarnya gak salah. Kalau-kalau kita maaf, kalau-kalau kita bicara masalah seperti itu, saya orang bawah tapi melihat dengan kacamata sendiri, itu dia korban. Pokoknya kalau-kalau kita untuk bicara yang hal-hal yang Prabowo negatif, negatifnya di mana? Dia orang tredas lho, orang tredas. Anaknya orang ekonomi, dunia mengaku ini. Betul, betul. Gitu. Kemudian harapan Bapak ke depannya bagaimana Pak untuk tahun silkas tahun depan ini? Saya mohon 2019 ganti presiden. Amin. Insya Allah rakyat akan makmur dan tidak terjajah. Amin. Ini maap. Sekarang katanya menciptakan sekian ribu lawan kerja, tapi bukan rakyat kita. Dari asing Pak. Tapi dari luar. Ini saya, saya sudah 4 tahun pensiun. Saya bukan dalam arti karena saya dari militer, bukan. Tapi saya melihat dari kacamata saya sendiri seperti itu. Yang saya rasakan, saya dipimpin dari pangkat mayor sampai late call, saya dipimpin beliau. Dari menjabat wa dan yon sampai dan yon. Itu waktu itu panglimanya Pak Joko itu sekarang jadi tem suksesnya. Itu dulu wadan yonnya. Waktu saya beliau ini ngawin, saya pas nikah pengajuan dulu saya sama Pak Joko itu. Itu makanya kita pulang dari timur-timur pakai teluk saleh itu kapal yang paling kecil, mau tenggelam itu. Sempat. Ya Allah ya Rabbi. Itu 8-9. Baik Pak, sementara gitu dulu. Kita sama-sama berdoa untuk pemimpin pes tahun depan. Semoga Bapak Prabowo maju sebagai pemenang. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.